Baru-baru ini diajang Disney Expo atau D23 Expo, akhirnya Pixar dan Disney merilis sebuah teaser secara resmi yang berisi title card untuk Incredibles 3, yang merupakan film ketiga dari franchise tersebut. Ini sekaligus menandakan bahwa film tersebut secara resmi sudah mulai bergerak dan sudah mulai dikerjakan. Dan ini dia setiap detail yang mungkin kalian pengen ketahui tentang proyek Incredibles 3. Universe, let's talk about it. The Incredibles 3 adalah film Pixar yang sangat dinantikan oleh banyak fansnya dan kini sequel ketiga ini akhirnya dikonfirmasi akan dibuat setelah kesuksesan dua film sebelumnya. Dan butuh waktu 14 tahun lamanya bagi studio animasi tersebut untuk membawa kembali keluarga par ini ke layar lebar dengan sequel yang sudah dirilis pada tahun 2018. Ini merupakan sebuah penantian yang cukup panjang, hampir satu setengah dekade. Dan keinginan untuk melihat film ketiga ini bisa dimaklumi sebagai sebuah keinginan para fans karena The Incredibles mungkin merupakan franchise Pixar yang paling siap untuk diolah lebih lanjut. Mengingat karakternya memang didasarkan kepada superhero dari buku komik yang seringkali menjadi tema sentral atau tema utama dalam dunia sinematik modern. Seperti yang kita tahu, The Incredibles bukan merupakan adaptasi buku komik tertentu. Film ini adalah cerita orisinil yang dikembangkan oleh Brad Bird dan juga Pixar. Meskipun demikian, inspirasinya sebenarnya datang dari berbagai elemen dari genre superhero dan buku komik klasik terutama dari era Silver Age, yaitu antara tahun 1950-an sampai 1970-an. Dimana ada banyak banget superhero terkenal seperti Fantastic Four dan X-Men yang diperkenalkan dan itulah yang menjadi inspirasi utama untuk franchise The Incredibles. Elemen seperti keluarga dengan kekuatan super yang beragam, dinamika antara anggota keluarga serta tema-tema superhero yang menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari adalah beberapa aspek yang mencerminkan pengaruh komik-komik tersebut. Brad Bird juga mengambil inspirasi dari film Spy dan juga petualangan seperti James Bond dan The Avengers untuk seris TV-nya yang terlihat dalam gaya visual dan alur cerita dari film-filmnya. The Incredibles 2 meninggalkan peluang yang cukup terbuka untuk dibuatkan sequel dan kesuksesan besarnya di box office membuat Pixar tentu saja ingin melanjutkan franchise ini. The Incredibles 3 kini sudah resmi bergabung dalam daftar film-film Pixar yang segera dikerjakan dan akan segera ditayangkan. Meskipun memang tidak ada berita tentang The Incredibles 3 sejak perilisan film keduanya, namun pada ajang D23 Expo tahun 2024 ini, The Incredibles 3 dikonfirmasi sedang dalam tahap proses dan akan segera hadir. Mengingat The Incredibles 2 berhasil merauk pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika di box office serta sukses besar yang diraih oleh Inside Out 2 baru-baru ini, strategi untuk membuat sequel ini akhirnya menjadi sangat masuk akal. Namun sampai dengan saat ini, sebagian besar detail informasi tentang film ini termasuk tanggal rilisnya, daftar pengisi suaranya masih belum diumumkan oleh Pixar dan Disney. Kabar gembiranya, Brad Bird yang merupakan sutradara dari dua film terdahulu, akhirnya akan kembali mengarahkan film ketiga ini. Visinya terhadap dunia retro futuristik, itu menjadi kekuatan dalam film-film yang sudah dia garap. Dan kebaliknya Brad Bird ini menjadi poin positif yang besar untuk film ketiga ini. Brad Bird sebelumnya pernah bicara tentang kemungkinan melanjutkan franchise ini setelah The Incredibles 2 dirilis, dan dia tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan cerita lebih lanjut. Sekedar mengingatkan kembali, film The Incredibles yang dirilis pada tahun 2004 adalah film animasi Pixar yang menggabungkan elemen superhero dan drama keluarga, dan diakui sebagai salah satu karya terbaiknya Pixar. Ceritanya dimulai dengan sebuah kilas balik ke masa di mana era pahlawan super, atau yang dalam dunia ini disebut sebagai supers, diakui dan dipuja oleh masyarakat. Namun setelah beberapa insiden di mana tindakan superhero menyebabkan kerusakan dan tuntutan hukum, pemerintah memutuskan untuk melarang semua aktivitas supers. Dan para supers ini kemudian dipaksa untuk pensiun dan hidup dalam program perlindungan saksi, menjalani kehidupan normal tanpa menggunakan kekuatan mereka. Kisah utamanya baru dimulai 15 tahun setelah pelarangan tersebut. Toko utama kita adalah Bob Parr, alias Mr. Incredible. Dulunya dia adalah salah satu superhero yang paling terkenal. Kini dia bekerja di sebuah perusahaan asuransi yang monoton, dan merasa frustasi dengan kehidupannya yang membosankan. Dia merindukan masa-masa kejayaannya sebagai superhero. Istrinya bernama Helen Parr, alias Eli Stigol, yang juga merupakan mantan supers. Dia berusaha keras untuk menjalani kehidupan normal dan mengurusi tiga anak mereka, Violet, yang merupakan seorang remaja yang bisa menjadi tidak terlihat, serta menciptakan medan energi. Lalu ada Dash, seorang anak laki-laki yang memiliki kecepatan super. Dan Jack-Jack, yang masih bayi yang kekuatannya masih belum diketahui kala itu. Suatu hari, Bob dihubungi oleh seorang wanita misterius yang bernama Mirage, yang memberinya misi rahasia untuk menghancurkan robot yang bernama Omnidroid di sebuah pulau terpencil. Bob yang merindukan aksi dan adrenalin sebagai superhero, dengan antusias akhirnya menerima tugas tersebut secara diam-diam. Dia berbohong kepada Helen bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis atau perjalanan pekerjaan. Bob akhirnya berhasil menghancurkan Omnidroid dan merasa hidup kembali setelah misi tersebut. Dengan uang yang dia dapatkan dari Mirage, dia pun akhirnya memperbaiki bentuk tubuhnya, memperbaiki mobilnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun misi berikutnya mengungkapkan bahwa Omnidroid yang Bob kalahkan, hanya salah satu dari banyak robot yang sedang dikembangkan oleh seorang penjahat atau vilain yang menyebut dirinya sebagai Sindrom. Sindrom ini ternyata adalah Buddy Pine, yang merupakan seorang penggemar beratnya Mr. Incredible yang dulu ditolak menjadi sidekick ketika dia masih kecil. Rasa kecewa dan kemarahan Buddy membuatnya berubah menjadi vilain yang sangat cerdas dan berbahaya. Tujuan utamanya adalah untuk menjual teknologi super ke publik sehingga semua orang bisa menjadi supers, dengan keyakinannya bahwa tidak akan ada lagi yang istimewa. Sindrom menangkap Mr. Incredible dan memenjarakannya di pulau tersebut. Sementara itu, Helen akhirnya menemukan bahwa Bob sudah berbohong dan menyusul suaminya ke pulau bersama anak-anak mereka. Violet dan Dash terpaksa menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi diri dari para pasukan Sindrom. Setelah serangkaian aksiden pertempuran, keluarga PAR ini akhirnya berhasil bersatu kembali dan kabur dari pulau tersebut. Sindrom kemudian meluncurkan Omnidroid yang lebih kuat untuk menyerang kota dengan rencana menyelamatkan kota dari ancamannya sendiri sehingga dia bisa dianggap sebagai pahlawan yang dipuja oleh banyak orang. Namun Omnidroid ternyata terlalu cerdas dan tidak bisa dikendalikan oleh Sindrom. Keluarga PAR bersama dengan teman lama mereka yaitu Frozen bekerjasama untuk mengalahkan robot tersebut. Bob akhirnya menyadari bahwa kekuatan sejati mereka adalah sebagai sebuah keluarga. Setelah berhasil mengalahkan Omnidroid dan mengungkapkan kejahatan Sindrom, keluarga PAR akhirnya kembali ke kehidupan normal mereka. Tapi dengan semangat yang baru, mereka sekarang lebih nyaman dengan identitas mereka sebagai keluarga super. Namun film ini ditutup dengan kemunculan vilain baru yang bernama Underminer yang muncul dari bawah tanah. Dan kemudian keluarga PAR mengenakan kostum superhero mereka untuk menghadapi ancaman baru ini. Setelah itu, pada tahun 2018 akhirnya dirilislah sequel dari film tersebut yang juga disutradarai oleh Brad Bird. Melanjutkan kembali petualangan keluarga PAR yang harus menyimbangkan kehidupannya sebagai pahlawan super dengan tantangan yang baru. Film ini dimulai tepat setelah peristiwa terakhir di film The Incredibles pertama di mana keluarga PAR menghadapi vilain baru yang bernama Underminer. Meskipun mereka berusaha untuk menghentikan Underminer yang berusaha untuk merampok bank, dia berhasil melarikan diri dan meninggalkan kehancuran di kota. Akibat kerusakan yang ditimbulkan, pemerintah kembali mempertanyakan keberadaan para super dan program yang mendukung mereka akhirnya dibubarkan. Keluarga PAR kembali dipaksa untuk hidup normal tanpa menggunakan kekuatan super mereka dan mereka kehilangan dukungan finansial dari pemerintah. Tidak lama setelah itu, mereka dihubungi oleh Winston Dever yang merupakan seorang pengusaha kaya yang menjalankan perusahaan telekomunikasi bernama DevTech bersama saudara perempuannya yang jenius teknologi, yaitu Evelyn Dever. Winston ini adalah penggemar berat pahlawan super dan ingin mengubah citra publik tentang mereka. Dia menawarkan bantuan untuk melegalkan kembali aktivitas superhero dengan strategi baru. Namun untuk memulai kampanye ini, Winston percaya bahwa Elastigal adalah yang paling cocok untuk menjadi wajah kampanye karena gayanya yang lebih halus dan cenderung mengurangi kerusakan dibandingkan dengan Bob. Helen menerima tawaran ini, sementara Bob harus tinggal di rumah untuk merawat anak-anak mereka. Helen pun akhirnya mulai menjalankan misinya sebagai Elastigal dan berhasil menghentikan beberapa ancaman, termasuk sebuah monorel yang dikendalikan oleh penjahat baru yang misterius yang bernama Screenslaver. Screenslaver ini menggunakan teknologi hipnotis melalui layar untuk mengendalikan fikiran orang-orang dan membuat mereka bertindak sesuai keinginannya. Misi Helen untuk mengungkapkan identitas dan menghentikan Screenslaver menjadi pusat dari aksi dalam cerita ini. Sementara itu, Bob menghadapi tantangan baru di mana dia sekarang menjadi full-timer bapak rumah tangga. Dia harus membantu Violet yang menghadapi masalah remajanya, terutama setelah identitas superhero-nya diketahui oleh seorang anak laki-laki di sekolahnya yang dia sukai. Bob juga harus mengurus Dash yang kesulitan dengan pelajaran matematikanya, dan terutama Jack-Jack yang kekuatannya mulai muncul dan mulai berkembang, dari teleportasi sampai berubah bentuk dan mengeluarkan laser dari matanya. Bob awalnya kesulitan menyesuaikan diri dengan peran barunya itu, tapi akhirnya berhasil dengan bantuan teman lama mereka yaitu Edna Mode, yang menciptakan sebuah suit khusus untuk mengendalikan kekuatan Jack-Jack. Elastigal akhirnya berhasil melacak screenslaver ke sebuah apartemen, dan setelah pertempuran, dia berhasil menangkap penjahat tersebut, yang ternyata hanyalah seorang pekerja pizza yang dikendalikan oleh Evelyn Dever. Helen segera menyadari bahwa Evelyn adalah dalang yang sebenarnya dibalik semua ini. Evelyn yang skeptis terhadap pahlawan super, berencana menggunakan kekuatan hipnotis untuk membuat mereka terlihat sebagai ancaman di mata publik, sehingga tidak ada lagi yang mendukung kembalinya pahlawan super. Dia berhasil menjebak Helen dan menghipnotisnya menggunakan sebuah kacamata khusus. Evelyn kemudian menggunakan rencana ini untuk menghipnotis para pahlawan super yang lain, yang bekerja dengan DevTech, dan mereka semua disuruh untuk menyerang kota dan menciptakan kekacauan. Keluarga Par bersama dengan Frozone bekerjasama untuk melawan para pahlawan super yang telah terkena hipnotis. Pada akhirnya, Bob dan anak-anaknya berhasil membebaskan Helen dari kendali hipnotis, dan mereka bersama-sama menghadapi ancaman terakhir dari Evelyn, yang mencoba melarikan diri menggunakan pesawat. Mereka berhasil menghentikan Evelyn dan mengembalikan kontrol atas situasi sebelum pesawat tersebut menabrak kota. Setelah kejadian ini, para pahlawan super akhirnya diakui kembali oleh pemerintah, dan diizinkan untuk beroperasi secara legal. Keluarga Par kembali ke kehidupan mereka sebagai pahlawan super, siap untuk menghadapi tantangan baru, baik sebagai keluarga maupun sebagai tim superhero. Film ini akhirnya menutup ceritanya dengan kemenangan keluarga Par, dan memberikan pandangan bahwa mereka masih akan terus melindungi dunia dengan kekuatan yang mereka miliki. Film kedua ini akhirnya membuka lebar kesempatan untuk melanjutkan franchise ini, dengan petunjuk yang diberikan di akhir kredit film Incredibles 2, yang mengungkap bahwa Underminer masih hidup dan masih berkeliaran. Setelah petunjuk tentangnya di akhir film pertama mengarah kepada pertarungan di awal sequelnya. Nah, villain yang satu ini tidak memiliki peran yang besar, selain sebagai sekuens pembuka. Petunjuk tentang Underminer di film kedua bisa saja menjadi indikasi halus tentang kemana arah cerita dari The Incredibles 3 nanti. Satu hal yang dibutuhkan oleh film ketiganya adalah Time Jump. Mungkin akan dibuka dengan aksi keluarga Par, yang kemudian akan mengembangkan cerita selanjutnya. Dash dan Violet yang digambarkan sebagai remaja, kini sudah mudah diikuti ceritanya, tapi hal ini juga mungkin berarti perkembangan karakter mereka memiliki ruangan yang terbatas. Melanjutkan cerita karakter, bahkan hanya beberapa tahun ke depan, bisa membantu untuk memperkenalkan perkembangan alami yang kemudian, bisa menjadi titik awal narasi baru untuk film ini. Misalnya, salah satu anak mungkin meninggalkan rumah atau harus menemukan jalan mereka sendiri agar terasa seperti perkembangan alami untuk sebuah film yang berfokus kepada keluarga. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa film ketiga nanti akan ada time jump yang cukup jauh, yang membuat Violet, Dash, dan Jack-Jack kemungkinan besar akan dikembangkan potensi ceritanya. Karena seperti yang kita ingat, film pertama lebih berfokus kepada Bob Parr sebagai Mr. Incredible. Kemudian film kedua lebih berfokus kepada Helen sebagai Elastigal. Dan film ketiga mungkin saja akan berfokus kepada salah satu dari tiga anak mereka. Atau bahkan bukan tidak mungkin berfokus kepada ketiga-tiganya. Yang berarti butuh time jump untuk melihat aksi dari Jack-Jack yang sebenarnya di dua film pertama masih bayi. Lantas, kapankah film ini akan dirilis ke publik? Sepertinya timeline untuk perilisan Incredibles 3 bisa saja mirip seperti pendahulunya. Film Incredibles 2 tidak secara resmi dikonfirmasi sampai bulan Maret tahun 2014. Dimana Brad Bird pada waktu itu mulai menulis naskahnya dan akhirnya mulai mengarahkan film tersebut di satu titik di tahun 2015. Itu berarti butuh waktu sekitar 4 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Itu adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk film animasi. Dan perlu dicatat bahwa awalnya, waktu produksinya justru jauh lebih lama. Tanggal rilis awal untuk film Incredibles 2 adalah pada bulan Juni tahun 2019. Tapi ternyata dipercepat satu tahun, yaitu setelah Toy Story 4 yang awalnya direncanakan sebagai rilisan Pixar tahun 2018. Yang ternyata pada saat itu membutuhkan perombakan. Ini berarti rencananya adalah lima tahun penuh untuk produksi film ini. Pixar saat ini punya satu slot tanggal rilis yang sudah dikonfirmasi tapi belum dialokasikan untuk film apapun itu. Yaitu pada tanggal 18 Juni tahun 2027. Dalam Disney Expo kemarin, The Hoppers, yang merupakan salah satu proyek Disney juga, diumumkan akan dijadwalkan tayang pada tanggal 6 Maret tahun 2026. Toy Story 5 direncanakan akan dirilis pada tanggal 19 Juni tahun 2026. Dan kalau Incredibles 3 akan dirilis di slot tanggal kosong tersebut, maka itu berarti perlu waktu produksi yang jauh lebih cepat dan mepet dibandingkan dengan film-film terdahulunya. Tapi ingat, film Inside Out 2 diumumkan hanya 2 tahun sebelum tanggal perilisannya. Jadi mungkin ini akan ditetapkan untuk tanggal perilisan The Incredibles, yaitu tanggal 18 Juni tahun 2027. Mengikuti apa yang pernah terjadi dalam film Inside Out 2 yang akhirnya benar-benar sukses di pasaran. Dan kalau memang benar demikian, maka film ini dirilis hampir 9 tahun lamanya setelah film keduanya. Nah itu dia semua informasi yang mungkin kalian butuhkan tentang film The Incredibles 3 yang baru saja merilis first teasernya di ajang D23 Expo. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian excited dengan proyek animasi Pixar yang satu ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih atas membership-nya. Terima kasih atas SuperTanks-nya. Terima kasih atas Sawirianya. It's time from with the sun out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax